Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Kita Belajar dulu, lanjutkan Studi Kristalisasi Surat Roma Masih ini yang terakhir ya Yang ke-14 Dan tema Yang kita ambil Hal-hal praktis Yang belum kita Pelajari Yang lalu sudah kita bicara Soal penghakiman, soal Ibadah yang Sejati, dan soal Pemerintahan, kali ini Kita mau ambil beberapa Poin Yang praktis ya Dari Surat Roma ini Yang terutama Nanti kita akan bicara Uang Bagaimana Paulus dalam pelayanannya Dia membantu Keuangan Jumat Dan juga karena disini Di bagian terakhir Surat Roma Disinggung mengenai Guru palsu Yang disini Kirinya itu Melayani Perut mereka sendiri Katanya Ya bicara perut Tentu bukan Bukan perut Jasmani ya Tapi yang dimaksud Perut disitu Ya istilahnya Memikirkan Kebutuhan Jasmaninya aja Ya Keuang juga Kekayaan Mamon Apa semuanya Dan Ya pendeknya Kemulan manusia juga Pokoknya istilah perut disitu Ya luas lah ya Pengertiannya Tapi dia Bersifat Jasmani Nah Kita harus mengulang dulu Ya Pengertian Karena Praktis Seseorang Anak Tuhan Ya ditentukan juga Dengan pemahamannya Pengertiannya Sisi doktrinalnya juga Ya Karena Paulus juga Selalu Selalu dalam suratnya Umumnya Dia bicara Sisi doktrinalnya dulu Baru praktisnya Sebagai ekspresi Daripada yang Yang bersifat doktrinal ini Kita sudah bahas Yang surat Roma ini Sangat-sangat Sistematis sekali Paulus menguraikan Keselamatan itu Yang dari Yang oleh iman Kepada iman Ya dari iman Kepada iman From faith To faith Ya Jadi Nanti kita akan singgung ini Sebentar dulu ya Tapi yang penting Keselamatan Yang Paulus Uraikan Dalam surat Roma Itu Dikategorikan Tiga hal Ya Diuraikan Dianalisis Menjadi tiga Perkara Yang pertama Pembenaran Ketika seseorang Dosa-dosanya Dihapuskan Oleh korban Oleh darah Yesus Ya Korban Kristus Kemudian Kategori Analisis yang kedua Itu Itu pengudusan Dimana Dimana Seseorang Yang tadinya Hamba dosa Menjadi Hamba kebenaran Oleh salib Yesus Yang tadi Jadi milik dosa Sekarang jadi milik Kebenaran Hamba kebenaran Kemudian Yang ketiga Ini dia Glorification Pemuliaan Artinya Penebusan tubuh Ya Tubuh kita juga Karena di dalam Tubuh ini Tetap ada Vonis Tuhan Bahwa Hukum dosa Aku mau Tetap Ada Di dalam Tubuh Orang Kudus Dan Kalau Orang Kudus itu Yang mengikuti Kumroh Ya tentu Dia tidak Bukan Raja harus Berdosa Tapi Ketika imannya Lemah Karena satu dua hal Dia tidak menjalani Kumroh Maka dia akan Tertempurung Lagi masuk Kedalam hukum dosa Dan maut Dan sekali lagi Mengalami pengalaman Pahit dengan tubuhnya itu Jadi Tubuh harus dimerekakan Kita harus dibebaskan Ya Paulus jelaskan itu Di pasal 8 Dengan jelas sekali Bahwa Keselamatan yang Glorification ini Itu masih Suatu pengharapan Ketika Tuhan Datang Dia memberikan kepada kita Tubuh Yang baru Ya Suatu tubuh Kemuliaan Di sana dikatakan juga Di surat Roma pasal 8 itu Bahwa Putra-putra Elohim Dengan tubuh yang baru Tubuh kebangkitan itu Akan ditampilkan Kepada seluruh ciptaan Ya Inilah dia Orang Inilah Apa Buah sulung Putra-putra Elohim Yang Yang telah dimerekakan Ya Dari kum dosa Kumau Dimerekakan Dari ciptaan lama Dimerekakan Dari iblis Dia Ditampilkan Ya Buah sulung Yang merdeka Dan seluruh ciptaan Juga Akhirnya akan masuk Kedalam kemerdekaan Kemuliaan putra-putra Elohim Ini ya Buah sulung Ini Jadi Namanya juga Buah sulung Berarti ada Buah-buah berikut Yang Akan datang Ya Jadi Ini jelas Sudah Ya Keselamatan Sudah jelas sekali Diberkan oleh Paulus Dan Poinnya Keselamatan itu Dari iman Kepada iman Nah istilah ini Harus dijelaskan Dengan bantuan lah Surat Dokobus Karena Kalau Tidak dibantu Agak bingung juga kita Ini kenapa kok Dari iman Karena kebanyakan juga orang Berbicara ya Diselamatkan oleh iman Hanya itu aja Jadi iman yang dimana Gitu loh Ini kan Iman ini kan Ya iman datang dari firman Tapi Disini bukan hanya iman Ungkapannya Dari iman Kepada iman Nah Ini Dari Dokobus itulah Surat itu menjelaskan Kepada kita Bahwa Iman seseorang Itu Harus Karena ini iman tuh Kita sudah bahas Adalah energi Energi itu Suatu kemampuan Untuk melakukan usaha Jadi Energi Kristus Ya Keiman tuh datang dari firman Kita mendengar firman Timbul energi Kristus Dan Energi Kristus ini Akan menghasilkan Atau memampukan Kita Berbuat Perbuatan-perbuatan iman itu Nah Pada gilirannya Perbuatan-perbuatan iman Yang lahir dari Energi Dari iman ini Menyempurnakan Iman yang ada itu Jadi dari iman Kepada iman ini Bicara selalu Progresif Bersifat progresif Itu artinya Berkemajuan Jadi iman itu Harus bertumbuh Pertama kita Dengar firman Dapat iman Kemudian iman ini Melahirkan Perbuatan Karena iman itu Energi Kristus Melahirkan perbuatan Dan Perbuatan ini Menyempurnakan Nanti iman yang ada Terus dia muter begitu Jadi dari iman Kepada iman Bicara soal Pertumbuhan iman Pertumbuhan yang Disebabkan oleh Perbuatan yang Lahir dari iman juga Ini penting ya Karena Hal-hal Praktis Seseorang itu Itu ditentukan oleh Pertumbuhan imannya Juga nanti Karena kalau imannya Karena satu-dua hal Mandak Gitu ya Nah itu jelas Hal praktisnya Dia Mungkin dia bilang Aku sudah diselamaskan Karena iman Tapi mana Perbuatannya Tidak kelihatan Ya Eh Jakobus bilang Kalau itu imanmu Iman yang masih Kalau model begitu Ya Jadi mesti ada Perbuatan ya Jakobus juga bilang gini Aku akan tunjukkan Imanku Dari perbuatanku Jadi Saudaraku Iman Dari iman Kepada iman ini Suatu pertumbuhan Ya Di dalam Diri Anak Tuhan Yang sudah Dibenarkan karena iman Yang sudah Dikuduskan karena iman Dan juga Sebentar ya Menunggu nanti Dimuliakan juga Karena iman juga Itu Dia bertumbuh Nanti menghasilkan Perbuatan Sekali lagi ya Perbuatan itu Bukan yang terlepas Dari iman Kalau itu Perbuatan daging namanya Walaupun Perbuatan baik Karena manusia itu Kan makan Pohon pengetahuan Yang baik Dan yang jahat Jadi kalau Perbuatan baik Yang berasal dari Pohon pengetahuan Ya sama saja Tidak berkenan juga Di hadapan Tuhan Ya Tapi yang dimaksud Ini perbuatan Yang lahir dari iman Itu yang Yang pada gilirannya Akan Menyempurnakan Iman yang ada Ya Jadi Kita Anggap lah dulu Yang kita sudah paham lah ini Bahwa Ungkapan dari iman Kepada iman Berbicara Soal pertumbuhan iman Ya Yang didewasakan Atau dimatangkan Iman yang ada itu Dengan perbuatan Yang lahir dari iman juga Kemudian Masuk kita Hal-hal praktis Ya Hari ini Kita ada juga Bicara kasih ya Karena Ini dibilang Pasal 13 ayat 10 Kasih itu Kegenapan Hukum Taurat Ya Disini juga Pak Ulus menasihatkan Kasih Indah lah Kasih itu Jangan pura-pura Ya Jadi Alamnya aja lah Ya Hidup orang Kristen Itu sebenarnya Hidup yang paling alamnya Tapi terlalu banyak Ini orang Kristen Ya Karena misalnya disuruh Bersuka cita Ya Mukanya dibikinlah Suka cita Tidak harus begitu Ya Alamnya aja lah Sesuai dengan yang di dalam lah Ya Keluarkan aja ya Apa yang ada di dalam Ya Jangan Jangan yang di dalam Beda Yang di luar Beda ya Jadi Disini dibilang Jangan pura-pura Ya udah Alamnya saja Mengalir lah ya Nah Kita kan Masuk ada hal Prasih Mengenai keuangan ini Karena disini Nampaknya ya Paulus ini Dalam pelayanannya Dia Dia sangat-sangat Memikirkan Apa ya Kebutuhan Orang-orang kudus Ya Ketika dia Itu dia Bicara sekali Waktu Mengenai pelayanannya Dia bilang Dia bilang Dia usahakan Sungguh-sungguh Untuk membantu Orang-orang kudus Ya Bukan di surat Roma Dia itu ngomongnya Jadi dia selalu Memikirkan Orang Apa ya Kesusahan Orang-orang kudus lah Ya Dan ternyata Saya juga melihat Di Alkitab ini ya Selain yang disini ya Kalau yang disini Ini bantuan Kepada orang-orang kudus itu Ayatnya ada di Ini ya Pasal 12 Ayat 13 ini Bantulah Dalam kekurangan Orang-orang Kudus Ya Ini Paulus fokus juga Ya bahkan dia Sebenarnya Dia nulis surat ini Ini dia nulis surat ini Ini Tradisi mengatakan Ya ini surat Dibawa oleh Febe Saudari yang Pasal 16 ini Dibilang Bahwa surat Paulus Yang nulis Tertulus Eh Tertilius Eh siapa nih Ada dari sini Yang apa Yang menulis ini Surat ini ya Ini dimana Disini Ada disini Dia menulis surat Dibawa oleh Febe Ke Roma Sementara Paulus sendiri Dia sedang berjalan Dari Asia itu Ke Jirsa Untuk Membawa bantuan Nah ini Kita baca ini ya Egoina Pasal 15 Tetapi sekarang Aku Sedang Dalam Perjalanan Ke Jirusalem Ini perjalanan ketiga ya Terakhir Nanti di Jirusalem Jadi tangkar Ya Dia datang juga Ke Roma Tapi Sebagai tawanan Ya dua tahun Di penjara ya Jadi Dia bilang Aku sedang Dalam Perjalanan Ke Jirusalem Untuk Mengantarkan Bantuan Kepada Orang-orang Kudus Bayangkanlah Kadang-kadang Kita mikir ya Seorang Seperti Paulus Masih mikirin Bawa uang Untuk Nah bukan untuk Pelayan Tuhan Bukan untuk Bukan untuk Dirinya Dia bahwa untuk Orang-orang Kudus Yang di Jirusalem Bukan Dia kan disini Makedonia Dan Akaya Termasuk Asia kecil Ini ya Korintus juga Akaya itu Ngambil keputusan Untuk menyumbangkan Sesuatu Kepada orang-orang Miskin Di antara Orang-orang Kudus Di Jirusalem Jadi Memang Keuangan Jemaat Untuk gereja Mula-mula itu Sangat diutamakan Untuk orang-orang Yang kekurangan Dari orang Kudus Ya Kalau sudah lihat Di gereja Di Jirusalem Pertama-sama itu Petrus Dan timnya itu Dia Ada Pembagian Rutin Kepada janda-janda Ada timnya juga Ada itu yang namanya Sepanus Dan apa semuanya Melayani Membagi-bagi uang Ini sangat penting Enggak dibicarakan Uang untuk yang lain Kebanyakan Gereja Mula-mula Bicara uangnya itu Kepada Pembagian Kepada orang-orang Miskin Beda dengan sekarang Keuangan gereja Misalnya Untuk yang apa Kita tahu Nah Kemudian Paulus sendiri Dalam hidupnya Dia bekerja memang Enggak selalu Enggak selalu Dia bekerja Membuat kemah Dia beli Beli bahan Dia kerjakan Jasa dia masukkan Kedalam Dan dia jual Dia bilang Kepada Jumat di Korintus Aku bekerja Dengan sanganku Untuk memenuhi Kebutuhanku Dan kebutuhan Teman-teman Seperjalananku Ini bukan Berarti Paulus Tidak pernah Ngerima uang Dari Jumat Dari Jumat di Filipi Dia dibantu Bahkan mungkin Gayus itu Dia numpang Di rumahnya Dan sebagainya Dia Dia bilang Wajar Kalau seseorang Mengaburkan Berkat rohani Dan menarik Berkat Jasmani Tapi Paulus Sangat hati-hati Karena di Korintus Dia tidak mau Terima Karena di Korintus Itu banyak Guru-guru palsu Yang nanti Kita akan singgung Yang Kirinya Ini uang Itu sebabnya Paulus bilang Supaya Jangan mengadakan Rintangan Bagi Pemberisan Injil Dia nolak Bantuan Dari Jumat di Korintus Jumat di Korintus Ini banyak Mengkritik Paulus ya Jadi dia menolak Bukan Dia tidak berhak Bukan Tapi dia Melihat Bahaya Kalau saya Terima uang ini Karena nanti Saya dianggap Sama dengan Guru-guru palsu Yang lain Yang mikirin Perut Sendiri Jadi Paulus Hasih-hasih Sekali Kalau dia Menerima uang Apakah ini Mengganggu Pemberisan Yang gila Atau tidak Atau menimbulkan Curiga Atau tidak Gitu Ya Jadi Paulus Kebutuhannya Tercukupi Oleh karena Dia bekerja Ya Ten maker Isilanya Pembuat Tema Dan juga Dia sesekali Nah ini Sesekali Mendapat Bantuan Dari Jumat di Filipi Atau beberapa Orang-orang Apalah Tertentu lah ya Yang bantu dia Jadi Mari kita masuk Kepada Buru palsu ini Kalau zaman sekarang Kan Pengajar Sesat Dilihat Dokterinya Dokterinya Seri tunggal Yang Macem-macem Ini zaman Gereja mulan-melan Tidak itu Yang palsu itu Dicek Soal Perut Atau duit Atau manon Karena orang-orang Farisi Kalisaurat Yang membunuh Yesus Itu mereka disebut Hamba-hamba Mamon Surat Lukas itu ya Hamba-hamba Mamon Itulah yang membunuh Yesus Nah jadi Di dalam Jemaat Mula-mula Talsu Atau Tidaknya Guru itu Ya Atau Rasul itu Atau Apapun Apa Ujiannya itu Duit Uang Mamon Karena yang Berajal Ajaran sesat Yang Yang dianggap Sesat Itu Ijebel Bileang Nikolaus Semua Terkait Dengan Uang Dan Kemulian Manusia Jadi Nggak lain Dengan yang Sekarang Dalam dunia Kekristianan Sekarang Nggak Nggak Selalu Orang Bicara Soal itu Malah Dianggap Kayak tabu Gitu Kalau di Gereja Mulai-mulai Jelas Siapa yang Talsu Siapa yang Tidak Jelas Dibilang Sini Pak Mari kita Bahasa dulu Pasal 16 Ayat Yang ke 17 Saya bahasa Tetapi Aku Menasihatkan Kamu Saudara-saudara Supaya Kamu Waspada Terhadap Mereka Yang Bersensangan Dengan Pengajaran Yang Telah Kamu Terima Menimbulkan Perpecahan Dan Godaan Sebab itu Hindarinah Mereka Siapa Ini Yang Harus Dihindari Ini 18 Sebab Orang-orang Demikian Tidak Melayani Kristus Tuhan Kita Tetapi Melayani Perut Mereka Sendiri Dengan Kata-kata Yang Mereka Yang Muluk-muluk Dan Bahasa Mereka Yang Manis Mereka Melipu Orang-orang Yang Tulus Hatinya Jadi Palsu Atau Tidaknya Seseorang Guru Palsu Di Jaman Gereja Mula-mula Itu Yaitu Soal Mamon Soal Uang Bukan Pengajaran Pengajaran Ya Kalau Ijabel Ya Ijabel Bilean Nikolaus Jadi yang Palsu Itu Jelas Kalau Jaman Gereja Mula-mula Jelas Karena Ujiannya Jelas Tapi Kalau Sekarang Saya mau Bicara dulu Yang Sekarang Aplikasikan Dululah Kadang-kadang Ini Jumat Yang Sekarang Ini Apalagi Di Jaman Dimana Dunia Kekrisnan Itu Gereja Udah Pecah Jaksuh Kedalam Dunia Kekrisnan Ini Juga Ajaran Teologi Suksesnya Udah Merajalela Dunia Juga Sudah Materialisme Begitu Yang Luar Biasa Hedonisme Bahkan Ada Yang Bilang Ini Udah Emang Udah Ya Itu Tanda Diberkasi Kalau Sedara Kayak Pelayanan Besar Uang Banyak Fasilitas Banyak Itu Tanda Diberkasi Itu Enggak Bisa Diterapkan Untuk Gereja Mula-mula Malah Yang Begitu Bahaya Petrus Bilang Setelah Dia Kosbah 3000 Orang Bersobat Dia Bilang Emas Dan Perak Aku Gak Punya Yang Kupunya Kuberikan Yaitu Anugerah Kesembuhan Jadi Saya Mesti Bicara Begini Sekarang Ini Saya Gak Bicara Lagi Ajaran Perpuluhan Buah Sulung Pendeknya Saya Melihat Hampir Dalam Tiap Denominasi Uang Itu Enggak Digunakan Buat Orang Miskin Saya Ulangin Lagi Mungkin Gak Enak Kedengar Uang Yang Dikumpulkan Entah Itu Dari Perpuluhan Dari Buat Sulung Ini Udah Jelas Salah Tapi Pokoknya Saya Membicara Uang Yang Adalah Itu Dikelolanya Enggak Diarahkan Kepada Orang Miskin Seperti Gereja Mulang Mulang Tapi Diarahkannya Ya Tentu Ambat Tuhan Mesti Gini Gini Maksudnya Ambat Tuhan Karena Kalau Udah Ambat Laman Tidak Bisa Lagi Ambat Tuhan Tapi Nanti Kelihatannya Nanti Sabar Ajalah Nanti Ketahuan Yang Mana Ambat Tuhan Mana Ambat Mamon Jadi Uang Yang Sekarang Dipakai Kebanyakan Diharasannya Kepada Ya Itu Yang Aktif Di Denominasi Itu Kemudian Tentu Fasilitas Karena Perugetung Ini Macem-macem-macem Jadi Semuanya Saudara Tahu Saya Ngasakan Ini Bukan Karena Iri Saya Bersyukur Bahwa Saya Nggak Ambil Bagian Dalam Sistem Yang Begitu Bersyukur Saya Dulu Pernah 10 Tahun Dari Tahun 90 Sampai 2000 Saya Ambil Bagian Dalam Sistem Yang Begitu Benjinlah Sekarang Nggak Lagi 20 Tahun Ini Bisa Cukup Hidup Jadi Saya Mengatakan Ini Semoga Jemaat Memiliki Roh Yang Bisa Membedakan Mana Hamba Tuhan Mana Hamba Mamon Karena Hujangnya Mana Guru Yang Benar Mana Yang Guru Mikirin Perut Gitu Itu aja Ini Itu Spirit Kalau Jualis Bilang Di dalam Dirimu Ada Pengurama Kalau Engkau Hidup Dalam Dirimu Engkau Tahu Ini Roh Mamon Ini Roh Yang Benar Ini Roh Dunia Ini Roh Yang Dari Tuhan Oke Saya Percaya Pilihan Tuhan Memiliki Ketajaman Dia Bisa Melihat Yang Mana Guru Yang Benar Mana Guru Palsu Mana Pelayan Yang Benar Mana Yang Yang Semoga Ini Kembali Semua Ini Kuncinya Tergantung Dari Iman Kepada Iman Ini Kalau Iman Seseorang Bertumbuh Dia Semakin Praktisnya Ketauan Dia Semakin Menjauhi Dunia Karena Iman Mengelakkan Dunia Dunia Sekristian Sahabat Penuh Dengan Ajaran Ajaran Bilean Isabel Nikolaus Ajaran Ajaran Mamon Kalau Orang Beriman Bertumbuh Dia Makin Keluar Dari Sistem Dunia Itu Sistem Jadi Kuncinya Disini Dari Iman Kepada Iman Semoga Umat Pilihan Tuhan Semakin Bersumbuh Dari Iman Kepada Iman Haleluya Amen